Balok Babakan, ini makanan khas Pandeglang di daerah Babakan. Mame banget disini nih. Ini barang hitam Furkon. Jadi asik juga ternyata, ngobrol sore diskusi. Sambil menikmati makanan khas tradisional. Patut dicobain, ini jahe merahnya nih. Udah ngejahe. Luar biasa. Cobain kawan, cobain. Gimana rasanya? Luar biasa mantap. Ini ciri khas Pandeglang. Ini daerah Menes ya? Menes ya. Babakan. Babakan. Jadi kalau teman-teman mau berkunjung ke daerah Pandeglang, melewati wilayah Labuan. Daerah ini kelewat. Nanti mampir saja. Di Google Map sudah ada. Nanti Google Map kita buka ya. Di sini tersedia juga oleh-oleh. Banyak tuh. Oleh-olehnya ada emping. Ada emping. Ini. Gipang. Keceprek, kritik. Grupuk. Itu banyak sekali. Itu koleksi jahenya tuh. Nanti di sini yang paling khas itu. Yang paling khas itu baloknya itu ya. Balok. Balok babakan ini sudah terkenal nih. Di sini rame juga. Jadi rame. Ada meja kursi buat duduk. Di sini juga bisa makan langsung. Atau pun buat oleh-oleh pulang ke rumah ya. Buat oleh-oleh. Buat keluarga. Nah. Ini dia balok khas babakannya nih. Tuh. Ini luar biasa ya. Jadi. Ini cobainkan. 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 Ini adalah. Balok babakan. Balok babakan nih. Haspandaiklang. Coba kau kan rasanya seperti apa ini. Budi. Iklah. Jinkongnya itu halus ya. Lembut ya. Iya lembut. Karena di sini tuh ternyata. Balok babakan itu. Di sini ada bawangnya. Kemudian. Ada serundeng ya. Ini serundengnya nih. Jadi. Disajikan di atas daun. Seperti ini tradisional. Jadi keren banget ya. Bagaimana tertarik untuk mampir ke Balok Babakan di Pandeglang. Pokoknya rasanya enak sekali. Banyak pengunjung yang datang ke sini. Untuk. Sekedar makan di sini. Ataupun. Oleh-oleh. Pulang ke rumah. Ini kira-kira penampakan di Google Maps nya ya. Nanti buka saja. Balok babakan. Haji Jam Sina. Ini lokasinya strategi sekali. Di pinggir jalan raya. Perintis kemerdekaan. Labuan Pandeglang. Caranya kita buka ya Google Maps nya. Sekaligus juga kita memberikan review atau kontribusi. Di Maps. Tentang Balok Babakan ini. Ini bermanfaat sekali teman-teman. Fitur Google Maps. Yang satu ini karena. Fungsinya bisa saling membantu. Antara pengguna Google Maps. Yang mencari lokasi. Sekaligus juga membantu. Tempat yang kita kunjungi itu. Agar. Semakin ramai pengunjung. Karena tadi mudah ditemukan. Kita bantu. UMKM. Di. Kelosok negeri ini. Dengan cara memberikan review. Ulasan. Ataupun. Rating di Google Maps. Kita bisa mengupload foto juga. Kita coba masuk ke galeri saja. Kemudian. Kita kirimkan atau bagikan. Ke Google Maps. Nah seharusnya saya membagikan lokasi foto ini. Ketika berada di. Kedai Balok Babakan ini. Tetapi karena. Kemarin tidak. Buru. Kita caranya. Tinggal ketik saja. Nama tempat tersebut. Tapi memang harus benar-benar tepat ya. Agar tidak salah tempat. Lalu kita posting. Posting. Dan. Proses. Oke. Ini ada. Poin. Yang bertambah lima. Poin. Oke. Kita buka lagi. Di Maps nya. Nanti foto ini akan tampil ya. Kalau memang sudah benar-benar terupload. Nah Balok Babakan ini. Ini merupakan jalur parwisata. Yang datangnya dari Jakarta. Menuju carita. Via. Menes. Akan terlewati ya. Karena memang Pandeglang. Merupakan kabupaten. Yang memiliki banyak sekali. Destinasi wisata menarik. Baik wisata pantai. Alam. Pegunungan. Ataupun wisata buatan. Dan. Wisata tambahannya adalah. Berkunjung ke. Tempat-tempat kuliner. Produk-produk masyarakat setempat. Pokoknya. Produk UMKM Pandeglang. Enak-enak. Dan juga tersedia. Banyak lagi. Yang bisa dibawa pulang. Ke kota-kota besar. Seperti. Jakarta. Dan lain-lain. Ditunggu. Budak tangannya. Oke. Sekian dulu. Video ini. Tentang. Kedai Balok Babakan. Kabupaten Pandeglang. Sekaligus. Mereview Google Maps. Dan memposting foto. Terima kasih teman-teman. Sudah menyaksikan. Dan sebelum video ini berakhir. Jangan lupa ya. Untuk terus dukung channel Sang Petualang Sosial. Dengan cara. Like. Video ini. Subscribe. Nyalakan tombol loncengnya. Komentar sebanyak-banyaknya. Dan. Share video ini. Agar. Video ini. Dan channel ini. Bisa terus berkembang. Terima kasih. Salam Sang Petualang Sosial. Selamat menikmati. Terima kasih.